Pemerintah terus menggalakkan program keluarga berencana dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga. Berbagai cara pun dilakukan agar masyarakat mau mengikuti program keluarga berencana seperti yang dilakukan Puskesmas Jawilan, Kabupaten Serang. Untuk mensukseskan program pemerintah tersebut, pihak Puskesmas melaksanakan kegiatan pelayanan KB Implant secara gratis. Kegiatan pemasangan KB gratis ini bertujuan untuk menekan angka populasi penduduk. Di wilayah Kecamatan Jawilan saat ini jumlah populasi sudah mencapai 65.450 penduduk. Kegiatan tersebut sekaligus melaksanakan pekan pelayanan 100.000 aseptor pasca persalinan dalam rangka Hari Kependudukan Sedunia tingkat Provinsi Banten. Sejumlah warga pun tampak antusias mendatangi Puskesmas untuk mencari informasi tentang program keluarga berencana. Yang KB. KB apa itu? Implant. Udah di KB udah? Udah. Apa yang dilakukan di dalam apa ya? Suntik. Suntik. Di Implant. Di Implant? Iya. Udah punya anak? Udah. Berapa? Satu, umur tiga tahun. Kalau KB apa? Nyaman. Nyaman. Iya. Katanya gratis? Gratis. Kegiatan hari ini adalah kegiatan ke BNKB di mana kita memperingati hari kependudukan sedunia. Kita harus melayani pasen, aseptor sebanyak 100.000 untuk seprovinsi Banten. Yang kita layani hari ini berdesa itu 10 orang minimal untuk membawa ke puskesan perjawilan. Jadi ada 9 desa, sekitar 100 orang yang dibawa ke puskesan untuk dilayani pada hari ini. Kegiatan yang digelar mulai tanggal 29 Juli sampai dengan 5 Agustus 2024 ini bukan hanya digelar di puskesmas tetapi juga diadakan di seluruh tempat pelayanan KB seperti rumah sakit, praktek mandiri bidan, dokter praktek swasta, dan pelayanan KB bergerak. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.